Saudara, selain soal pemakaman, yang kita pantau adalah juga soal investigasi pejebab jatuhnya pesawat. Sudah bersiap, Jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara di Pangkalan Udara Abdul Naman Saleh, Malang, Jawa Timur. Hilda, selamat siang. Operasi pencarian black box dari masing-masing pesawat akan dimulai pada hari ini. Perkembangannya apakah sudah ada, Hilda? Ya, selamat siang. Selamat siang, Sisko dan juga Saudara, tadi kami sudah mengkonfirmasi langsung kepada Kabupaten TNI AU, yakni Maksma TNI R Agung Sasop Pejati, waktu berada di Hanggar. Tadi, Kabupaten menjelaskan bahwa hari ini, investigasi sudah dimulai karena tim memang sudah sampai di lokasi kejadian, yakni di Lereng Gunung Bromo, tempat jatuhnya 4 kejurit TNI kemarin. Nah, Sisko dan juga Saudara, untuk investigasi ini, hal awal yang dilakukan adalah pengumpulan data, kemudian juga pengumpulan bukti. Selain tentunya mencari dua kota hitam, dua kota hitam maksud saya. Nah, tadi Kak Dispen juga menjelaskan bahwa medan yang kulit ini menjadi kendala. Terus, ada juga Saudara Utamanya di tempat jatuhnya pesawat yang kedua. Di tempat itu juga digambarkan berkabut begitu, apalagi di bulan-bulan ini. Dan tadi juga masih belum bisa memberikan informasi lengkap apakah lokasi tersebut bisa ditembus dengan helikopter atau tidak. Dan tadi juga dijelaskan ada kendala teknis lainnya, yakni komunikasi begitu. Karena hingga saat ini belum ada update terbaru begitu dari tim investigasi yang sudah mengumpulkan data di lokasi kejadian. Dan karena berada di leren kegunungan, susah sinyal dan jauh dari menara BTS. Jadi komunikasi agak susah dilakukan selain medan yang terjang. Sisko dan juga Saudara, tadi kami juga mengkonfirmasi kembali apakah ada kemungkinan kota hitam ini sudah ditemukan. Namun tadi, Kak Dispen menjelaskan dua kota hitam masih belum ditemukan. Dan tadi sudah disampaikan bahwa jika data flight recorder ini bisa langsung dibuka, tapi juga bisa harus menunggu dari pabrik pembuat pesawat ini. Nah, kita ketahui bersama bahwa dua pesawat Super Tukano yang kemarin jatuh ini dibuat di Brazil pada yang dipesan pada 2012 lalu dan kemudian datang secara bertahap. Kami tadi juga mengkonfirmasi lagi apa update yang kira-kira bisa diberikan terkait perkembangan investigasi. Tadi Kak Dispen menyampaikan juga bahwa nanti dari proses pengumpulan data, pengumpulan bukti, akan ada kesimpulan sementara. Namun itu biasanya akan diberikan pada satu pekan hingga dua pekan. Semikian. Ditunggu bagaimana kesimpulan sementara dalam satu hingga dua pekan ke depan dan berharap black box ini bisa ditemukan dan juga bisa dilakukan investigasi, data dan bukti tetap dilakukan. Terima kasih Hilda Nusantara yang melaporkan langsung dari sana.